Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Jumpa lagi di channel youtube MGMP Birogi MA Bersama saya Bapak Yoni Aryanto MA Jangan lupa Like, Comment dan Subscribe Kali ini kita akan Mempelajari Materi Biologi kelas 10 Dengan pokok bahasan Keanekaragaman Hayati Mari kita saksikan Video pembelajarannya Materi keanekaragaman Hayati Dengan pokok bahasan meliputi 1. Pengertian keanekaragaman Hayati 2. Tingkat keanekaragaman Hayati 3. Penyebaran keanekaragaman Hayati 4. Nilai dan manfaat keanekaragaman Hayati 5. Upaya pelestarian keanekaragaman Hayati Pengertian keanekaragaman Hayati Pengertian keanekaragaman Hayati Merupakan keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber Termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik perairan lainnya Serta komplek-komplek ekologi Yang merupakan bagian dari keanekaragamannya Mencakup keanekaragaman dalam spesies Antara spesies dengan ekosistem Berdasarkan definisi dari undang-undang tersebut Maka keanekaragaman Hayati Terdiri atas 3 tingkatan Yang pertama Keanekaragaman Hayati tingkat gen 2. Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis 3. Keanekaragaman tingkat ekosistem Baik, kita bahas satu persatu Dari masing-masing tingkat keanekaragaman tersebut Yang pertama Keanekaragaman tingkat gen Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan Yang terdapat dalam kromosom Dimana setiap susunan gen akan memberikan penampakan Atau fenotip Baik anatomi maupun fisiologi Pada setiap organisme Dan perbedaan tersebut Dan perbedaan tersebut Akan menghasilkan variasi pada suatu spesies Dimana keanekaragaman tingkat ini Dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis Atau spesies Misalnya Yaitu variasi jenis kelapa Kelapa gading, kelapa hijau, dan kelapa kopior Contoh kedua Variasi jenis anjing Di antaranya Anjing bulldog Anjing herder Anjing kampung Dan sebagainya Dua Keanekaragaman tingkat spesies Atau jenis Merupakan keanekaragaman hayati Tingkat jenis Yang menunjukkan keanekaragaman Atau variasi Yang terdapat pada berbagai jenis Atau spesies mahluk hidup Dalam jenis yang sama Atau familia yang sama Dimana pada berbagai spesies tersebut Terdapat perbedaan-perbedaan sifat Contoh Pada familia Felidai Ada kucing Harimau Dan singa Contoh yang lain Pada familia Palmay Dimana disitu ada Kelapa Aren Palem Siwalan Dan lontar Yang ketiga Keanekaragaman tingkat ekosistem Ekosistem berarti suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik Antara mahluk hidup Yaitu komponen biotik Dan lingkungannya Atau komponen abiotik Secara garis besar Terdapat dua ekosistem utama Yaitu ekosistem daratan Atau ekosistem terrestrial Dan ekosistem perairan Atau ekosistem akuatik Ekosistem darat terbagi atas berapa bioma Di antaranya Bioma gurun Bioma padang rumput Bioma savana Bioma hutan gugur Bioma hutan hujan tropis Bioma taiga Dan bioma tundra Sementara Ekosistem perairan Dapat dibagi menjadi Beberapa ekosistem Di antaranya Ekosistem air tawar Ekosistem laut Ekosistem pantai Ekosistem hutan bakau Dan ekosistem terumbu karang Penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia Keanekaragaman hayati di Indonesia Termasuk dalam kolongan tertinggi di dunia Jauh lebih tinggi Daripada Amerika Dan Afrika Yang sama-sama beriklim tropis Beragamnya Hewan dan tumbuhan Yang ada di Indonesia Menjadikan Indonesia Menjadikan Indonesia dijuluki negara Mega Biodiversity Berdasarkan garis Wallach Dan Weber Fauna di Indonesia Dibagi menjadi Tiga tipe Yaitu Oriental Atau kawasan barat Indonesia Australia Kawasan timur Indonesia Serta Peralian Baik kita bahas Satu persatu Dari ketiga Kawasan tersebut Yang pertama Yaitu kawasan Oriental Atau Indonesia Bagian Barat Yang meliputi Sumatera Jawa Dan Kalimantan Dimana kawasan ini Dibatasi oleh Garis Imajiner Yaitu Garis Wallach Yang terletak Antara Kalimantan Sulawesi Dan Bali Lombok Fauna kawasan Oriental Memiliki Ciri-ciri Sebagai berikut Banyak spesies Mamalia Yang berukuran besar Contoh Gajah Banteng Harimau Bada Dan mamalia Berkantong Jumlahnya Sedikit Bahkan Hampir Tidak Ada Terdapat Berbagai macam Kera Misal Bekantan Tarsius Dan Orang Utan Terdapat Hewan Endemik Atau Hewan yang Langka Seperti Badak Bercula Satu Tarsius Dan Kukang Burung 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 Memiliki Warna Bulu Yang Kurang Menarik Tetapi Dapat Berkicau Burung Burung Yang Endemik Misalnya Di Kawasan Oriental Yaitu Ada Jalak Bali Lang Jawa Lang Putih Dan Murai Mengkilat Yang Kedua Yaitu Kawasan Australia Atau Indonesia Bagian Timur Bagian Timur Indonesia Dibatasi Oleh Garis Laidecker Yang Meliputi Papua Irian Maluku Sulawesi Nusa Tenggara Yang Relatif Sama Dengan Australia Dimana Ciri-ciri Iwannya Adalah Mamalia Berukuran Kecil Banyak Iwan Berkantung Tidak Terdapat Spesies Kera Dan Jenis-jenis Burung Memiliki Bulu Berwarna Warni Ketiga Kawasan Peralian Daerah Peralian Ini Berada Di Antara Garis Walaj Dan Laidecker Dimana Kawasan Ini Memiliki Garis Keseimbangan Yaitu Garis Weber Yang Terletak Di Sebelah Timur Sulawesi Sampai Kepulauan Maluku Adapun Jenis-jenis Iwannya Antara Lain Tarsius Maleo Anoa Dan Babi Rusa Nilai Dan Manfaat Keanekaragaman Hayati Satu Nilai Keanekaragaman Hayati Di Antaranya Nilai Ekonomi Keanekaragaman Hayati Dapat Dijadikan Sebagai Sumber Pendapatan Karena Dapat Mendatangkan Devisa Untuk Industri Nilai Biologis Keanekaragaman Hayati Memiliki Nilai Biologis Atau Penunjang Kehidupan Bagi Makhluk Hidup Termasuk Manusia Tumbuhan Menghasilkan Gas Oksigen Atau O2 Dan Hewan Dapat Dijadikan Makanan Dan Sandang Oleh Manusia Nilai Ekologis Bahwa Keanekaragaman Hayati Merupakan Komponen Ekosistem Yang Sangat Penting Misal Hutan Hujan Tropis Yang Memiliki Nilai Ekologis Untuk Lingkungan Yang Penting Bagi Bumi Antara Lain Merupakan Paru-paru Bumi Dan Habitat Banyak Jenis Organisme Dan Juga Bisa Menjaga Kestabilan Iklim Global Sementara Nilai Sosial Bahwa Budaya Keanekaragaman Hayati Dapat Dikembangkan Sebagai Tempat Rekreasi Atau Pariwisata Disamping Untuk Mempertahankan Tradisi Dua Manfaat Keanekaragaman Hayati Diantaranya Sebagai sumber Pangan Perumahan Dan Kesehatan Sebagai sumber Pendapatan Atau Devisa Sebagai sumber Plasma Nutfah Misalnya Hutan Di Hutan Terdapat Tumbuhan Dan Hewan Yang Punya Sifat Unggul Karena Itu Hutan Dikatakan Sebagai Sumber Plasma Nutfah Atau Sumber Gen Manfaat Ekologi Selain Berfungsi Untuk Menunjang Kehidupan Manusia Kanekaragaman Hayati Merupakan Lahan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Yang Sangat Berguna Untuk Kehidupan Manusia Dan Manfaat Keindahan Bermacam-macam Tumbuhan Dan Hewan Dapat Memperindah Lingkungan Contohnya Tumbuhan Untuk Tanaman Hias Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati Ada pun Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Usaha Pelestarian Atau Konservasi Keanekaragaman Hayati Antara Lain Satu Penghijauan Penghijauan Dilakukan Dengan Cara Menanam Berbagai Jenis Tanaman Di Berbagai Tempat Yang Telah Direncanakan Penghijauan Dapat Dilakukan Di Halaman Sekitar Rumah Hutan-hutan Yang Gundul Akibat Penebangan Liar Dan Lain Sebagainya Dua Pembuatan Taman Kota Bahwa Manfaat Dari Pembuatan Taman Kota Antara Lain Meningkatkan Kandungan Oksigen Menurunkan Suhu Lingkungan Menurunkan Efek Pencemaran Udara Yang Berasal Dari Kendaraan Bermontor Member Keindahan Dan Lain Sebagainya Tiga Pemulihaan Pemulihaan Merupakan Usaha Membuat Varietes Unggul Tetapi Bukan Berarti Menghilangkan Varietes Yang Tidak Unggul Dimana Pemulihaan Dapat Dilakukan Dengan Perkawinan Silang Yang Akan Menghasilkan Variasi Baru Keempat Pelestarian Secara In Situ Dan Ex Situ Pelestarian In Situ Adalah Suatu Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati Habitat Atau Tempat Aslinya Contoh Pelestarian In Situ Antara Lain Suwaka Margasatwa Untuk Komodo Di Taman Nasional Komodo Pulau Komodo Suwaka Margasatwa Untuk Badak Bercula Satu Di Taman Nasional Ujung Kulon Jawa Barat Pelestarian Bunga Rafflesia Di Taman Nasional Bengkulu Dan Pelestarian Turumpu Karang Di Taman Laut Bunakan Sementara Pelestarian Ex Situ Adalah Pelestarian Keenagaman Hayati Yang Dilaksanakan Diluar Habitat Aslinya Atau Dipelihara Di Tempat Yang Lain Misalnya Kebun Koleksi Kebun Plasma Nutfah Dan Kebun Raya Demikian Tadi Pembelajaran Biologi Materi Keanekaragaman Hayati Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Materi Materi Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Pembelajaran